5 cara sederhana ini ampuh turunkan berat badan oke teman kali ini kita akan beri kepada teman-teman kelihatan buat semuanya ya kali ini kita akan membagikan ke teman-teman bagaimana triks yang ampuh turunkan berat badan mungkin dari teman-teman ada yang sedang berusaha untuk menurunkan berat badan dan cara apa aja sih sebenarnya yang dilakukan selain kita mengatur pola makan kita dengan olahraga, dengan selain lain-lain kita akan berkaca kepada pengaturan yang sudah berhasil turun sebanyak 14 dari sebelum sekarang 57 teman-teman, foto saya seperti ini saya mengalami penurunan berat badan sebesar 4 teman-teman ya ini ada 5 cara sup untuk menurunkan berat badan dalam waktu singkat teman-teman ini ada yang harus kita lakukan yang pertama adalah kebiasaan teman-teman teman-teman harus tahu kita harus mencatat kebiasaan kita kita mengingat semua makanan yang dikonsumsi hari sebelumnya dan hari ini coba teman-teman mencatat makanan yang dikonsumsi olahraga yang dilakukan hingga minum air putih dalam sebuah tabel jadi kita benar-benar terutu itu hal-hal yang bisa mengatur kita berhasil melakukan diet apa enggak terus yang kedua konsultasi dengan ahli tak ada salahnya kita minta bantuan dari ahli gisi untuk membantu perubahan dan membangun kehidupan baru bila hanya membantu asupan dan olahraga dari aplikasi kita bisa melakukan sendiri tapi ada baiknya juga kita juga bertanya kepada ahli gisi seberapa perlunya kalori yang kita butuhkan dalam sehari-hari penurunan berat badan pada dasarnya itu bukan hanya sekedar persamaan matematika tapi kita juga perlu mengatur faktor hormonal metabolisme tubuh juga penurunan juga tidak berlebihan karena kalau berlebihan juga akan mengatur akan mengganggu kesehatan kita sendiri terus yang ketiga teman-teman yaitu pola makan kita ya setengah piring adalah sayuran saat makan siang dan makan malam coba atur porsi makanan yang ada pada piring upayakan setengah bagian piring itu terisinya sayur seperempatnya terisi gandum utuh atau mungkin makanan lauk lainnya terus yang seperempat lainnya itu adalah protein gandum utuh itu bisa juga makan nasi juga ya tapi yang tentu dengan kalorinya yang lebih rendah perbanyakan juga sayuran itu dapat menurunkan berat badan kenapa sayuran itu bisa menurunkan berat badan karena sayuran kaya akan serat selain itu juga serat akan memperlambat lonjakan kadar gula darah setelah makan terus berikutnya adalah sarapan ideal pastikan sarapan tidak terlewat bila ingin menurunkan berat badan sebuah studi membandingkan orang-orang yang sarapan dengan teratur dengan orang-orang yang hanya makan roti atau bahkan tidak pernah sarapan kecenderungannya orang yang tidak teratur akan gampang naik berat badannya terus berikutnya olahraga perubahan pola makan yang sudah dilakukan sebelumnya kita juga harus mengimbangi dengan olahraga olahraga pun juga harus sesuai dengan intensitas tinggi atau tidak bila kita melakukan dengan tempo tinggi kita juga harus mengatur pola makan sesuai dengan kegiatannya oke demikian 5 menurunkan berat badan